Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam Renungan Harian Teraya edisi 3 Agustus 2022. Mengawali segala aktivitas kita di hari ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kami, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa rohmu yang kudus, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan pada saat ini, boleh kami pahami dengan baik. Terlebih lagi ya Tuhan, boleh melakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Yesus, itulah Tuhan dan juru selamat kami hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian, hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah jemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil karena bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan mengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini kita akan berikan tema Nah, ku tahu tapi, si tongan nah ku tandai apa? Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan terberat saya adalah meminta istriku keluar dari pekerjaan yang tentunya sangat sulit. Namun, saran dokter bahwa hal itu adalah untuk mempertahankan janin dalam kandungannya. Ini sebuah ungkapan seorang suami ketika istrinya hamil tua. Dua bulan kemudian, sebagai kepala keluarga mulai khawatir tentang apa yang akan dipakai berobat rutin ke dokter kandungannya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jaminan hidup tidak lancar dibeli orang jemaat. Ini dilema sebagai kepala keluarga. Lalu dia berkata, ku tahu tapi, ini selalu muncul dalam pikirannya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus dalam satu kesempatan pengajaran mengajak para murid untuk mempertimbangkan dua makhluk ciptaan lainnya. Burung gagak yang oleh bangsa Yehudi dianggap najis atau haram. Tidak punya hikmat untuk membuat dan menyimpan makanan seperti manusia. Tetapi Tuhan memberi mereka makan. Bunga bakung tak punya kreativitas menenun bahan pakaian seperti manusia. Tetapi Tuhan menghiasinya dengan keindahan yang lebih dari pakaian Raja Salomo. Tuhan sungguh memperhatikan segala ciptaannya. Jika para murid masih meragukan pemeliharaan Tuhan yang demikian detail, tepatlah jika Yesus menyebut mereka orang yang kurang percaya. Kita semua pernah dan akan mengalami masa dilematis. Kita dapat berkata, aku tahu tentang kuasanya, tapi saya menjadi khawatir. Hanya keyakinan yang utuh pada janji setia Tuhan, maka kita dapat menikmati kemurahannya. Baiklah kita hidup sesuai firman Tuhan dan memelihara perintah-perintahannya. Dengan demikian, Allah sebagai sumber berkat dan damai sejahtera akan senantiasa memelihara kita dalam segala hal. Terpujilah Kristus, Haleluya, Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang begitu indah Engkau karuniakan kepada kami. Kami boleh membaca, kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini dalam berbagai tugas pekerjaan kami nasi-nasi. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh Bapak di surga, inilah doa kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus, itulah Tuhan dan juru selamat kami ya hidup. Amin. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi dan Shalom. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari.